Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'ilu'i yawma'i zillil mukadzibin Wa'ilu'i yawma'i zillil mukadzibin Sekali lagi Wa'ilu'i yawma'i zillil mukadzibin Wa'ilu'i yawma'i zillil mukadzibin Sambul seterusnya 48 Wa'ilu'i yawma'i zillil mukadzibin Sekali lagi Wa'ilu'i yawma'i zillil mukadzibin Sekali lagi Wa'ilu'i zillil mukadzibin Wa'ilu'i yawma'i 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 zillil mukadzibin Okay Sambul seterusnya Terakhir Fabi ayy hadithin Ba'dahu yu'minun Fabi ayy hadithin Ba'dahu yu'minun Fabi ayy hadithin 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 Tak rapat Bibi Hadithin Ba'dahu Fabi ayy hadithin Kemudian Ba'dahu yu'minun Fabi ayy hadithin Ba'dahu yu'minun Fabi ayy hadithin Ba'dahu yu'minun Fabi ayy hadithin Ba'dahu yu'minun Sekali lagi Fabi ayy hadithin Ba'dahu yu'minun Okay Alhamdulillah Okay 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 So kita Boleh baca Puan 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 Wa'ilu'i yawm'a izin lilmukazzibin Fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minu Oke, Alhamdulillah Oke, Puan Daini Alhamdulillah minashshaytanirrajim Wa'ilu'i yawm'a izin lilmukazzibin Wa'izaqila lahumurka'una larka'un La, la yarka'un Jumulah sekali Wa'izaqila lahumurka'una larka'un Wa'ilu'i yawm'a izin lilmukazzibin Fabi ayyi hadisi Eh, salah Fabi ayyi hadisi Fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minu Oke, Alhamdulillah Mantap Ya, seterusnya Puan Alhamdulillah A'udzubillahiminashshaytanirrajim Wa'ilu'i yawm'a izin lilmukazzibin Wa'izaqila lahumurka'un Wa'izaqila lahumurka'un Okay, Alhamdulillah Okay, Alhamdulillah Selesai kita surah Alhamdulillah Selesai kita surah Al-Mursalat Ustaz Ya, saya Baca Ustaz ayat 33 33 33 Sekejap Kulu Wa' Wushrabu hani'am bimakuntum tak melun saya silap Ustaz, bukan-bukan 44 Ustaz, 44 44 Inna tu bukan-bukan saya silap yang mana ayat-ayat berapa tu oh 3 3, ni 3 per 3 kan, 3 per 3 tak anna hu jima latung suf macam mana begini tu suf yang mana tu kan atas-atas 33 atas ka anna hu oh ok macam mana bunyi dia Ustaz Pak cuman ada yang tengok mana tadi tadi saya tengok oh tadi dengar je 43 oh 33 kan haa 33 haa ka anna hu jima latung sufru ah tu lah ni sufru S-U-F-R Lebih kurang Okey, selamat sikit lagi Kenil Rau tu sikit Rau tu tebal ke nipis? Apa dia? Rau tu tebal ke nipis? Apa yang tebal? Rau tu nipis je Su-F-R Macam tu ke? Su-F-R Haa, su-F-R Haa, betul? Haa, okey, okey Dia macam-kita baca surau ni Surau Haa, wal-as Haa, kalau-kalau Kalau kita biasa kita baca Kalau Kita baca wal-as As kan? A-S je Sebenarnya salah lah, patutnya Wal-as Dia punya roh tapi sikit Dia punya getaran roh tu Bukannya roh yang jelas Macam wal-as roh Tak, dia wal-as Macam tu Dia cuma roh tu getaran lah Macam ni lah juga Su-F-R Su-F-R Haa Su-F-R 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 Sama macam ayat sebelum tu Innaha tarmih bisharari kalqasr Sama juga Haa, kalqasr Okay Okay Okay, makasih Scott Okay, sama-sama Okay, so kita Sebelum kita masuk surah baru Kita tengok dia punya tafsiran tu Ayat 30 35 Oh, 35 kan? Okay Ayat 35 Sambungan yang daripada Celaka lah pada hari tu Bagi orang yang merdustakan kebenaran Kemudian 35 Inilah hari Saat mereka tidak dapat berbicara Yang tu pada hari kiamat lah Orang yang merdustakan kebenaran Pada hari tu Mereka tak dapat nak berbicara Mulut Kat hari kiamat nanti Mulut sahaja yang akan dikunci Sebab kan mulut memang Mulut kita kan kadang boleh tipu Kadang boleh cakap benar kan? Jadi mulut dikunci Anggota yang lain akan berkata-kata Kemudian ayat 36 Dan tidak diizinkan kepada mereka Mengemukakan sebarang alasan Agar mereka dimaafkan Jadi Pada hari sebut Hari kiamat nanti Mulut sahaja akan dikunci Kerana mana Sebab kan mulut sahaja yang boleh memberi alasan Dan memberi macam-macam jenis Apa? Sebab untuk kita Kenapa tak lakukan tu? Kita akan macam-macam alasan Kerana tak dapat dakwah ke apa ke Jadi mulut dikunci Anggota lain akan berbicara Kemudian 37 Celakalah pada hari itu Bagi mereka yang menustakan kebenaran 38 Celakalah pada hari itu Inilah hari keputusan Pada hari ini Kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu Jadi pada hari itu Daripada zaman Nabi Adam Umat zaman Nabi Adam Sampailah ke zaman Nabi Muhammad Dikumpulkan Jadi yang kita baca ayat sebelum ni kan Setiap Rasul Ataupun setiap Nabi Akan mewakili Mewakili Umatnya masing-masing Maksudnya dia akan Ada dekat Dekat umat tu tersebut Kalau Nabi Adam Akan ada dekat umat dia Dan turun-turun sebagainya Nabi Musa Nabi Isa dan Nabi Muhammad terakhir Jadi Nanti mana-mana Bila mana kita dikumpulkan nanti Nabi Muhammad akan ada Di sekeliling Maksudnya Berdekatan dengan kita lah Dekat mana kita dikumpulkan Kita akan dikumpulkan Berdasarkan dengan Kita punya umat-umat kita Umat Nabi Muhammad Umat Nabi Isa Nabi Musa dan sebagainya Okay kemudian 39 Maka jika kamu mempunyai Tipu daya Lakukanlah tipu daya itu terhadapku Ini adalah ayat Cabaran yang sarkastik Maksudnya cabaran yang memang Allah maha mengetahui Bahawa benda tu adalah sebagai Nak Maksudnya Biar bila mana Dah sampai pada hari itu Kita tak dapat Amal lakukan apa-apa Kecuali hanya Mengharapkan keredaan Allah lah Jadi kalau Pada waktu itu Amalan kita kurang Kurang lah Amalan kita banyak-banyak lah Kan ada tiga Tiga golongan yang akan Menerima buku amalan kan Daripada tangan kanan Orang tu di kalangan Orang-orang yang ni lah Yang bertuah lah Kemudian daripada tangan kiri Sebaliknya Kemudian daripada belakang Dalam surah Saya tak ingat surah apa Ashabu miwara'ihim Dia mengambil buku tu Daripada belakang Maksudnya Itu bukis seburuk-buruk lah Kau kan Walang Azubillah Kemudian ayat 40 Celakalah pada hari itu Bagi mereka yang Menusukan kebenaran 41 Sesungguhnya Orang-orang yang bertakwa Berada dalam naungan Pohon-pohon syurga yang teduh Dan di sekitar Mata air Ini ceritakan untuk Orang yang bertakwa lah Dia berada di bawah Naungan Pohon-pohon syurga yang teduh Jadi kita Batasan kita untuk mengetahui Kenekmatan syurga ni Sangat-sangat lah Sikit Apa Allah hanya menceritakan Sedikit sahaja Tentang Air Apa Tentang sungai yang Mengalir Air anggur Lepas tu Susu yang mengalir Lepas tu Susu mengalir tu kita boleh Kita boleh setting Kita nak Mengalir kat bawah rumah kita ke Kita boleh buat ikut Suka kita Lepas tu Pohon-pohon yang Boleh kita berteduh Tak boleh nak gambarkan Dekat syurga tu Macam mana Suasana dia Macam mana Situasi dia kan Rasa macam Sangat-sangat indah Kita tak boleh Kita tak boleh nak fikir ke depan kita Kat dunia kan kita fikir Baru pagi nak solat Nak solat Nak kerja Bagai apa semua kan Jadi kita fikir Kita nak kena solat Jadi ke akhirat Dekat syurga nanti Solat Zakat apa semua tak ada Tapi hanya tinggal Berzikir Itu sebab kalau dekat dalam kitab Imam Syafi'i sendiri Ada satu kitab dia Dia menceritakan Ahli-ahli syurga ni kan Dia punya Ahli syurga nanti Kita solat Apa semua kan dah tak ada kan Tapi amalan Yang berterusan Daripada dunia Sampailah ke syurga Adalah zikir Itu sebab Darah-darah orang yang Ahli syurga Orang-orang yang soleh Darah dorang ni Sentiasa berzikir Hanya kepada Allah Jadi Itulah dekat syurga tu Tempat yang Tempat yang Hanya untuk kita berehat Selama-lamanya kan Yelah kita Dunia kan Kita bangun-bangun pagi Nak kena fikir Nak kena masak Masak nak kena fikir Hantar bini dan sebagainya kan Lepas tu Malam esoknya Buat lagi perkara sama Ulang lagi Solat Semua-semua Tapi kat syurga Kita dah masuk syurga Kita pun dah tahu dah Kita nak minta awal Sebab kita tak ada benda nak buat Solat pun tak Apa semua kan Memang rehat Hanya rehat semata-mata Jadi semoga Semoga Allah Semoga Allah kurniakan kita Syurga Walaupun syurga yang paling bawah Amin Itulah Janatul Naim kan Dengan janatul Firdaus Firdaus Nabi-Nabi pun syurga Kalau Allah kurniakan tu Ada satu kebesaran Seterusnya Ayat 42 Dan buah-buahan Yang mereka sukai Jadi kat dunia Kalau kita suka buah anggur Kita boleh minta Sebanyak mana anggur Suka buah pisang Minta sebanyak mana pisang Buah apple dan sebagainya Allah Akbar Ayat 43 Katakanlah kepada mereka Wahai Muhammad Makan dan minumlah Dengan rasa nikmat Sebagai balasan Daripada apa yang telah Kamu kerjakan Jadi kat dunia Kita lakukan apa Allah suruh Tengah Allah haram Dekat akhirat Nanti kita boleh makan Kita boleh rasa Kita boleh pegang Apa benda yang kita nak Tak ada batasan pun Kat dunia ni kan Kita kena bajet-bajet kan Kalau makan terlalu mahal Kita tak boleh lah Ni Kalau benda-benda yang ni Kita bajet-bajet kan Kalau kat syurga Kita nak minta benda Balai mahal Nak minta Ya Allah Tak ada batasan Nak ceritakan tu Memang Tak boleh nak Di akal fikiran Saya nak bagitahu pun Memangnya sekadar Kemampuan Batas pemikiran saya je lah Selebihnya tu Tak tahulah Macam mana kan Nampak lagi tinggi Kalau kita nampak Makanan yang lagi mahal Kat syurga mungkin Ada lagi mahal Makanan lagi sedap Ada lagi sedap Dan sebagainya Kemudian 44 Sesungguhnya Demikianlah kami Memberi balasan Kepada orang-orang Yang berbuat baik Allah ulang lagi Siapa yang buat baik Akan dapat balasan ni Budak Allah selidkan Dengan ganjaran Lepas tu Allah kata lagi Siapa yang buat baik Akan dapat ganjaran Lepas tu Allah selid lagi Dengan kebaikan Celakalah pada hari itu Bagi mereka yang Menustakan kebenaran 46 Katakanlah kepada mereka Kepada orang-orang kafir Makan dan bersenang-senanglah Kamu di dunia sebentar Sesungguhnya kamu Orang-orang yang dahaka Jadi kalau kita tengok kat dunia kan Orang-orang kafir Yang kaya raya Orang-orang kafir Yang makan Benda-benda Kalau selalu Selalu kita tengok kan Dia tak ada batasan Kaya gila Makan kat tempat-tempat mahal Apa semua Jadi itu adalah Sebentar sahaja kat dunia Jadi kat akhirat tu Adalah yang Kekal Yang akan Diorang ni adalah Gorangan-gorangan yang terhaka Jadi kat akhirat tu adalah Tempat dorang Yang dorang kat dunia ni Hanya sementara Yelah kita kalau Kalau nak dibandingkan Masa kat dunia kan Dengan akhirat Jadi kan Rasulullah pada waktu Israq Mi'raj sendiri Rasulullah telah diperlihatkan Tentang masa akan datangan Ceritakan tentang Orang-orang yang ada Dekat dalam syurga Orang-orang yang ada Dekat dalam neraka Tu boleh dengar Tapak laki bilat Dan sebagainya Jadi pada waktu itu Rasulullah tengok Maksudnya Masa dekat dunia ni kan Sangat-sangat lah Singkat nak banding dengan Akhirat lah Waktu akhirat Sebab waktu akhirat ni sendiri Ada yang Ada ulama mengatakan bahawa Sehari ke akhirat bersamaan 100 tahun kat dunia Sehari ke akhirat bersamaan 200 tahun kat dunia Jadi nak katakan bahawa Kita hidup 60 tahun Contoh lah Standard manusia kan 60-70 kan Lebih kurang tak sampai sehari Waktu akhirat Hanya sekejap sahaja Allah menghantar kita kat dunia Untuk kita buat kebaikan kepada dia Jadi kena perbanyakkan Buat amalan kat dunia Kita Kita pun Dekat akhir zaman kan Muda pun ada yang meninggal Tua apatah lagi kan Jadi tak kira umur Bila mana telah datangnya Ajar lah Al-Quran Allah kata Tidak dilambatkan Sesaat walaupun dipercepatkan Tetap itu umur dia Cuma kita boleh berdoa Untuk Allah berkatilah Kehidupan kita ni Tak boleh nak panjangkan umur Tak boleh nak pendekkan umur Tapi boleh berdoa Semoga Allah memberkati Setiap umur kita ni Jadi bila mana umur diberkati Kita akan rasa Umur kita ni walaupun Singkat Tapi rasa macam seronok Kehidupan kita kan Dia cintolah Berbeza dengan orang yang hidup lama Tapi rasa macam Hidupan ni kosong Itu mungkin lah Mungkin lah Kehidupan Allah tak berkati Tapi Kita kena sentiasa Berdoa Ok seterusnya 47 Selakalah pada hari itu Bagi mereka yang Menustakan kebenaran 48 Dan apabila dikatakan Apabila dikatakan Kepada mereka Rukuklah Mereka tidak mahu rukuk Jadi dikatakan Ini dikatakan Pada orang kafir dah Rukuk pada kat sini Maksudnya Bukannya rukuk Rukuk yang kita tahu Rukuk tu kan Rukuk ni ada Memfasir dan mengatakan Bahawa bila mana Disuruh melakukan Kebaikan Ataupun disuruh Apa yang Allah Allah suruh buat Tapi diorang tak buat Ataupun ada yang Mengatakan bahawa Ini memang berkenaan Masa solat lah Ada dua Rukuk untuk rukuk solat Ataupun Mengerjakan kebaikan Apa yang Allah suruh Tinggal apa yang Allah Garang Diorang tak boleh Lakukan Ok Kemudian Celakalah pada hari itu Bagi mereka yang Menustakan kebenaran Ok terakhir 50 Maka kepada Ajaran manakah Selain Al-Quran ini Mereka akan beriman Allah bertanya Sarkasih lagi Quran ni dah cukup-cukup Lengkap dah Ajaran mana yang kamu nak Sebenarnya Kitab apa yang kamu nak Kan Quran ni dah cukup-cukup Lengkap dah Nabi pun Nabi akhir zaman pun dah Turunkan Jadi apa lagi yang kamu nak Kebenaran dah ada Pusma Jadi saya Saya terus terang Kalau saya baca tentang Nekmat syurga Rasanya seronok gila Tapi korang baca Nenaka Ya Allah Cerita Dia Nekmat syurga ni Satu benda yang rasa Macam Sangat-sangat Seronok lah kan Kita baca kan Sampai Dekat Mekah tu kan Syah yang tulis Quran tu Apa nama saya tak ingat kan Yang kita baca sekarang ni kan Ni dia yang tulis lah Syah yang tulis tu kan Dia kata setiap kali Kalau dia nak tulis Nekmat syurga kan Dia rasa sangat-sangat seronok Dia rasa macam nak tulis Sepuluh kali Lebih lah dia kata Tapi bila mana Sampainya Waktu Tentang nak tulis Tentang nekmat Tentang azab neraka kan Dia pernah satu ketika Di tengah perkepegangan Dia nak tulis azab neraka kan Tentunya pen tu Terjatuh Dia rasa macam Apa Dia rasa macam ketar-ketar nak tulis Orang tu Nama syah yang tak ingat Sangat-sangat dia ada Tampak-tampak orang harap kan Dia faham kenapa dia tulis Jadi benda tu macam Wala'i azubillah Semoga Allah menjahkan kita Daripada azab neraka Dan Memasukkan kita Dalam syurga Walaupun syurga yang paling mudah Okey Okey seterusnya Kita masuk surah baru kan Sebelum tu ada yang nak tanya Surah ni Sebelum kita masuk surah baru Kita nak masuk surah mana Surah mana Saya nak tanya ke sebenarnya Kita masuk surah 28 Juzuk 28 Kita mengundur-undur ya Juzuk 28 Juzuk 28 Macam surah Al-Wakir Surah Ikut surah lah Surah Al-Kafir Macam tu lah Lepas tu Surah Yasin Lepas tu Barulah dah habis tu Kita pergilah juzuk Mula-mula juzuk 30 lah Selesai juzuk 30 Kita pilih-pilih surah Lepas tu Kita terus pulak juzuk 29 Macam tu Okey faham Maksudnya tak Tak menentu lah Maksudnya Tak menentu Dia ikut permintaan Selalunya doktor lah Yang punya kami ikut je Oh Oh doktor wakil lah suara Baru rakyat Baru rakyat je Jadi sekarang doktor tak ada rakyat Ya doktor tak ada Jadi Surah apa-apa Tak kisah ke Kita ambil surah juzuk 28 ni Ambil surah zuzuk lah kan Juzuk 28 Ambil awal balik Maksud mula balik Satu Al-Baqarah Kita nak mula daripada Surah Al-Baqarah Boleh terus kan Terus naik atas je Kalau saya lah Pulang lah Saya pergi tak tangan je Saya baik masuk Al-Baqarah dulu Ustaz jenis tak Kau dapat ustaz je lah Kami ikut ustaz mula Surah Al-Baqarah dulu Lepas tu naik je kat atas ustaz Lama-lama kita dapat Ambil Al-Baqarah Terus naik atas Oh mula pada awal balik lah Ha Sari Al-Baqarah Ha Al-Baqarah belum kan Sebab saya pun Bawa masa saya tak tahu Ha Zaini yang lama Tanya Zaini Ha macam mana Nah juzuk berapa Ha Ha Tak tahulah nak cakap Ustaz juzuk yang mana Ha Kalau Kalau saya kan Kalau saya saya nak Surah Al-Khafi sebab Surah Al-Khafi hari tu Saya banyak tak ada Oh ye Oh hari tu kita dah pernah baca Baca yang awal Sepuluh akhir Tapi tak baca penuh Oh ye ke Ha Ha Boleh juga Kalau 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 Juzuk berapa tu Ha Juzuk Juzuk 16 Dan Lai ke tengah Tak tahulah pulang Kalau kita nak mula Surah Al-Baqarah Mula pun Boleh juga Naik ke atas tu Senang Naik ke atas Ha Saya macam mana Saya tak kisah Ha Ha Atau kita ambil Juzuk 28 Ha Boleh kak naik macam tu 28 Zujuh Naik macam tu Kita menurun ke bawah Ha 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 Baca surah Al-Baqarah tu Juzuk pertama tu Dia kan sampai 2 juzuk kan Ha Sampai 3 juzuk Al-Baqarah 3 juzuk Ha Juzuk 3 awal-awal sikit Ha Ha Macam ni Ha 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 Ni Al-Baqarah ke Al-Khafi ke macam ni Saya ambil juzuk 28 kot Eh Juzuk 28 lah 28 Surat surat dia Juzuk 28 eh 28 Juzuk 28 Ayuk Saya ada Satu Adik sini buka-buka Cukat-cukat Cukat-cukat Cukat Cukat Adik nak haji dah Tahan Adik nak haji Habis adik-adik duduk sini Sini Adik nak kelas Cukat sini Adik-adik Adik-adik duduk sini 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 Adik-adik duduk sini